Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini gue mau membahas Poké S di event CNY Oke, jadi ya, sambil menunggu Event Gachapon hari Jumat Sekarang jadi kita mau membahas Untuk Poké S dulu yang ada di event CNY Kalau misalnya kalian gak tau Poké S itu apa, yaitu adalah di event Skycraper ini, kalian lihat disini Emblem Quest, nah salah satu Kalian bisa dapet disini, namanya Pokémonnya namanya Drampa ya, disini Ya, ada misinya kalian selesain Dan kalian kalau misalnya Naikin ini juga bisa dapetin ini ya Terus ya, disini Ya, kalau misalnya kalian gak bisa Selesain yang eventnya kayak gini, yang event Skycraper ini, gue sih cuma bisa bilang Ya, skill issue ya Udah gak ada yang lain lagi, soalnya Ya, emang gak ada pilihan Menurut gue, ya ini caranya cuma Ya, ngejatuh-jatuhin balok Kan juga kayak gitu juga gak ada tips Ini emang tergantung skill orang masing-masing ya Jadi ya, gue juga gak bisa ngebantuin Untuk kalau misalnya kalian mau ngeliat Disini gue ranking di 464, tapi seenggak-enggaknya Gue disini udah berhasil mencapai Floor maksimal, floor 51 Jadi ya, lumayan lah ya Biarpun rankingnya gak begitu tinggi-tinggi banget Tapi ya, lumayan lah Untuk kalian yang belum selesai ya Semoga dalam waktu tadi masih ada berapa Masih ada 7 hari lagi yang kalian bisa dapetin Untuk Pokemon si Drampa ini Karena menurut yang dari tadi gue udah baca-baca Menurut gue dia ini lumayan bagus Dengan di situasi tertentu Dan ya, langsung aja kita ngeliat dia Karena Pokemon S kan dia ada di bawah Terus kita scroll disini Jauh banget Terus, nah ini dia ya Si Drampa ini dia tipenya normal sama Dragon Terus kita ngeliat dulu langsung aja dari skillnya Atau kalian mau ngeliat bone dulu Dulu bone-nya sih, ya kebanyakan Pokemon biasa aja lah ya Untuk skillnya Yang pertama meningkatkan SP 20% Oke, berarti untuk menyerang ya Yang berikutnya Dia nge-dispel 2 negative effect Dari dirinya sendiri Dan 1 Dragon Type Teammate Yang berarti dia pengen dibarengin sama Yang tim sesama Dragon ya Terus next attack-nya Inflict Dragon Breed Jadi dia pas dia yang tadi temen naganya itu nyerang Baik itu pake skill ultimate Ataupun kayak basic Dia bisa Ngasih tambahan damage 60% Dari 100% physical attack-nya Terus ya biasa aja sih Ibaratnya kayak tambahan damage juga lah ya Terus disini ultimate-nya Ultimate-nya ini Ya bisa dibilang dia ini hampir sama Kayak efek Bintang 8-nya si Lunala ya Jadi dia membuat disini Gak bisa diimun dari being targeted Terus imun dari negatif Terus ngereduce damage sebanyak 15% Jadi sebenernya ini Pokemon Dari ngeliat dari 3 skillnya Basic skill sama ultimate-nya Ini cukup aneh ya Skill 1nya dia meningkatkan attack Tapi skill kedua sama skill ketiganya ini Malah membuat dia kayak Pokemon defense Apalagi kalau misalnya kalian ngeliat pasifnya disini Pasifnya ketika HP-nya di bawah 50% HP attack-nya meningkat Jadi ya bisa dibilang Dia Setengah Pokemon attack Setengah Pokemon defense Cuma yang bawahnya lagi Protect the weak ini Ini bener-bener untuk Pokemon Untuk pasif bertahan lah ya Upon entering battle Dia Highest attack normal Atau dragon type teammate Terus Kasih Cherish the young Cherish the young ini Kalau misalnya yang tadi Yang dikasih targetnya ini Yang tadi Yang highest attack ini mati Jadinya gantian Dia bakal mengorbankan Nyawanya si Drampa ini Tetapi si Ini Yang tadi Highest attacknya itu Nggak jadi mati Jadi ibarat kata Kayak ini tuh Celebi versi light ya Hanya untuk Tim naga Makanya Ya menurut gue ini masih lumayan lah ya Senggak-enggaknya masih bisa dipakai Soalnya kalau misalnya kayak kalian Nggak punya Celebi Ataupun kalian kayak Nggak mau nge-gacha si Celebi Karena emang udah Pokemon lama Menurut gue Ini masih lumayan banget ya Pasifnya biarpun Memang karena dia Pokemon S Kan dia jadi terbatas ya Pasifnya nggak kayak si Celebi Yang dia bisa kemana aja Tapi kayaknya kalau gue nggak salah Nanti Celebi setelah skill adjustment Juga bakal di Ini deh Diubah deh Dari cuma ke Bisa ke Lion Grass Atau gimana Gue juga lupa Tapi ya Ini Bisa dibilang lumayan banget lah ya Dari Yang attack kalian tertinggi Bisa dirindungin Kalau misalkan ngeliat Tipe naga yang ada disini Yang paling bagus Kalau misalnya kalian memang Udah main si Mega Ray Karena kan waktu pertama kali kan Mega Ray Kayaknya banyak yang bikin Ini lumayan banget Kalau misalnya kalian pengen Memperkuat lagi Mega Ray kalian Apalagi ini mental sekarang Kan Mega Ray itu Kalau misalnya udah turun dua kali Ya maksudnya udah naik Terus turun naik turun lagi Yaudah dia udah gak bisa Ngeliat lagi Dia udah gak ada Bisa dibilang Udah gak ada pertahanannya lagi Lumayan banget Kalau misalnya dia masukin Kalian masukin Si Drampa ini Kayak yang tadi Terus dia bisa Ya melindungin si Mega Ray kalian Apalagi Ini cuplikan untuk ke depan Yaitu adalah Nanti setelah skill adjustment Gue juga Dengar-dengar beritanya Kayaknya Si Mega Ray ini Katanya bakal cocok Dimeinin sama tim naga Makanya Nanti setelah skill adjustment Katanya si Mega Ray ini Dengan tim naga Kayaknya bakal lumayan Cuma ya Baik lagi Gue juga bukan Server utamanya Di server CN Ini cuma gue berdasarkan Yang gue denger-denger aja Menurut gue Tetap yang Ini tadi lumayan bagus banget Si Pokemon Si Drampa ini Jadi ya Kalau bisa kalian semua dapetin Karena ya ini Bener-bener gratis lah ya Biarpun kalian ada Skill issue atau gimana Tapi waktu ini juga Mainin Skycraper Ini juga masih lumayan lama Jadi menurut gue Masih besar kemungkinan Untuk kalian masih bisa Ngedapetin Karena untuk ngedapetin Satu Pokemon Cukup dapetin sampai 50 Kalau misalnya kalian ngeliat Disini punya gue Gue disini udah dapet Cukup Udah 64 Jadi sebenernya Kalau misalnya gue gak Mainin ini lagi Mainin event ini lagi Sebenernya bisa ya Soalnya kan gue udah dapet semuanya Tapi ya Kalian yang masih belum dapet Kalian semangat aja Yang penting Ya lama-lama Kalian juga jadi jago sendiri Kok ya Gue juga gak bisa Ngajarin apa-apa sih Karena emang gak ada tips Saya juga Itu kan cuma kayak Naruh-naruh blok juga Ya Seberapa jago aja sih Kalian naruh bloknya ya Gue juga gak bisa ngasih saran Terus Ya jadi Segitu aja sih Untuk Pokemon S-nya Bagi kalian yang suka Saat videonya Silahkan klik Like dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax